hmm babi krikpingnya krikpingnya lembut rasanya kayak, kalian kalau pernah makan waktu kecil, kalau gue dulu pernah makan taro pakai nasi, begitu makan pakai nasi ini kayak makan nasi pakai taro cuma bedanya ini daging babi, enak selamat menikmati oke, Bray, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging sekarang gue mau makan jadi makanannya ala-ala kayak italian tapi dia mix di dalam menunya itu ada italian, indonesian, western kayak gitu nah ini terkenal sama babi panggang ala italinya dia jadi kayak gaya-gaya itali nah gimana untuk pokbellinya kalian penasaran? ikutin terus video ini tapi sebelum itu subscribe dulu sama share kalau kalian mau kasih tau teman-teman atau keluarga yang perlu informasi makanan mengandung babi oke jadi langsung aja ciao selamat menikmati oke, Bray, tadi gue berubah pikiran baby back ribs kan gue udah pernah review segala macam ada yang spesial disini papadel pokatlet jadi dia kayak apa dia itu kayak pokatsu ya pokatsu jadi kayak loin goreng tepung tapi ada pastanya nah ini yang bikin kita penasaran kita coba ini ya jadi kita lihat tunggu untuk ininya seperti apa makanannya seperti apa oke check it out selamat menikmati selamat menikmati oke Bray di depan gue udah ada tiga menu tadi gue berubah pikiran kan baby back ribs kita skip ini rekomendasi dari apa ownernya juga bahwa ini papadel ya kayak gitu jadi seperti biasa tang babi nge babi udah mirip babi peduli setan yang penting kita bisa kasih referensi makanan mengandung babi buat para subscriber dan viewers ya oke jadi ini sekarang kita makan di depan gue ada balinis ala bali ya kan kita nyontek dulu oke jadi ini nasi namanya balinis rice platter terus nasinya itu kalian bisa pilih ada steam rice biasa atau garlic nah gue pilihnya garlic ya jadi kalian bisa lihat dia agak glossy itu oke kita cobain dulu garlic rice nya secara rasa hampir sama sama apa nasi putih biasa tapi secara aroma dia ada garlic nah sini dia ada gue coba nih ya dia ada kayak babi crispy nih hmm babi crispy crispy lembut terus rasa-rasa kaya apa ya rasa-rasa kaya hmm rasanya kaya kalian kalau pernah makan waktu kecil kalau gue dulu pernah makan taro pake nasi begitu makan pake nasi ini kaya makan nasi pake taro cuma bedanya ini daging babi enak hmm oh ada lemaknya di-crispin juga keluarnya crispy begitu digigit nyes hmm gue cobain sambelnya nih sambelnya kayak begini nih tuh kalian bisa lihat oke oke mencobain pake babi crispy sambelnya sambelnya pedas aroma sambelnya juga kuat ini pakenya cabai tanjung jadi kalau kalian yang gak doyan pedas hati-hati ada sayurannya kita coba sayurannya hmm hmm lempahnya berasa banget kan ada aroma kecomrang sayurannya sama ini tuh lihat kalian bisa lihat babi crispy nya terus kulitnya ya coba kita coba dulu ya wow kulitnya garing enak kurih lempahnya juga berasa nikmat rasa-rasa bumbu bali nya berasa berasa ini kalian lihat bumbunya tebal bumbunya tebal kalian bisa lihat bumbunya tebal kayak begini aromanya strong hmm 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 dia dagingnya empuk dan gak ada bau amis atau bau babi yang menyeruak ya telurnya juga dia dibuletin sama setengah matang tuh kalian bisa lihat wow aduh kita coba pas hmm serupu kulit babi enak kurih dan gak ada yang keras ya pate jadi dia ada beberapa elemen di nasi campur balinis rice platen udah sate kulit babi babi crispy kayun babi crispy telur enam sama nasi sambal hmm empuk pate nya enak pate nya betul enak dan kita rasanya lebih ke manis hatinya ya wah saya makan ini berasa berasa surga babi ini sekarang kita cobain ini porceta menu menu andalan di restoran Picasso oh tuh kalian bisa lihat gue kelilingin ya kalian bisa lihat tuh kulitnya mengenang sempurna laginya laginya dilumuri bumbu bumbunya beda sama yang tadi ya kalian bisa lihat sendiri sekarang otobik nih polceta terenak yang pernah gue coba dia dia porcetanya rasanya soft tempannya soft dan gak terlalu gurih tapi rasanya pas sama kulitnya crispy bumbunya kering sampelnya juga kurang lebih sama sama yang balinis tadi gue enak enak rasanya just nice gitu makulinnya nih kalian biar kalian tahu berapa crispy nya gue deketin ya tuh wah cakep sedap dry ya coba kita coba ini kita rapiin dulu sama coba si si apa del kita coba pastanya kayak yang lebar tuh creamy tuh tuh ya kita cobain ini ya udah matengnya pas terus creamy ada coba ya parsley atau apalah daunnya jadi creamy nya dapet aroma parsley atau aroma si daun ininya dapet cema si katsu nya juga garing matengnya sempurna ada jamur enak enak sih ini bray jamurnya crunchy crunchy gimana gitu ya wah jadi disini ada berbagai macam gaya masakan Indonesia ada Itali ada Itali ada Western juga ada di menu nya yang menu Western nya berapa kalian bisa datang langsung kesini di Puri Indah Mall ya Puri Indah Mall oke untuk lebih jelasnya nanti gue kasih lihat alamatnya di caption ini Vitali Indonesia campur-campur lidah gua bentar lagi kacau tapi enggak papa kacaunya lidah gua karena makanan enak kayak begini enggak masalah yang kalian harus coba ini worth it untuk kalian coba Enggak-enggaknya yang ini ya poceta dan balinis nih ini tiga rekomendasi menu yang oke dan juga ini tapi bukan minumannya disini ada bir yang dimodifikasi itu enak tapi karena berhubung kita masih siang masih kerja jadi enggak ngebir dan juga ada koktel kayak tadi nona manis ya kan terus apalagi tadi nona Lisa anjay kalian cobain itu enak gua udah pernah nyoba sebelumnya tentu enak yaudah bye jadi sekian kayak begini gua mau lanjutin makan dulu ya Jadi kalau kalian mau ke sini langsung buruan kesini karena biasanya rame ini ya jam setengah empat makan siang udah lewat di makan malam masih sejauh jauh tapi kalian lihat di dalam kelihatan nggak nah kalian lihat di dalam itu orangnya masih banyak itu ada kisaran 50-60 persen masih ada orang jadi artinya apa artinya makanannya enak mereka datang ke sini karena mau makan bukan karena harus makan siang bukan atau harus makan malam bukan jadi kalian bayangin kalau makan siang atau makan malam kayak gimana kerautnya udah gua nggak banyak pacot lagi kalian datang aja Picasso ada dua cabang kembangan yang satu kuri namo satu bebas kalian pilih yang mana oke dan jangan lupa subscribe channel benteng lagi biar kita makin semangat review makanan-makanan enak mengandung babi ingat khusus makanan enak mengandung babi yang kita review agar wawasan kuliner perbabian di YouTube ini berkembang Oke guys jadi jangan lupa subscribe dan share video ini kalau kalian suka Oke ciao Oke brai ya mesin edisinya mana Mbak udah dibayar Oh ya udah ini yang standby pegawainya ada berapa orang 6 oke ya enggak maasih ya oke brai jadi ternyata kita dapat rezeki oke ini bonnya ya enggak nah ini kita udah tuh poceta 140.000 balinis rice splatter 85.000 papadel 95.000 dan ini porsinya besar-besar jadi worth it untuk kalian coba oke ya wes udah coba ya jadi kita lanjut ke restoran selanjutnya di episode selanjutnya oke subscribe gratis justru tinggal klik apa susahnya Oke kita pengemis subscriber ya ya Ciao Wow.